Aku yang live-nya, sehat-sehat Mbak Yuni Ketemu Yuni Sarah, Rafia Ahmad di belakang gigi ternyata ajak Yuni begini Kelakuan kakak Chris Dayanti disorot Sebelum menikahi Nagita Selafina, Rafia Ahmad diketahui pernah berpacaran cukup lama dengan penyanyi Yuni Sarah Belum lama ini keduanya tak sengaja bertemu kembali dalam sebuah acara Namun potret kedekatan keduanya sebagai mantan justru bikin baper penggemal Ketemu Mbak Yuni Sarah, papasan, sehat-sehat Mbak Yuni, sahapa Rafia Ahmad Datang dong ke Okebos, ke acara aku, aku undang datang ya, pinta Rafia Ahmad Beneran gak, sahuti Yuni Sarah Enggak, enggak, aku tanyanya gosip Cerita-cerita aja tentang kehidupan imbu Rafia Ahmad kembali Lucunya, buat dangdut Christina yang dari tadi merangkul Yuni Sarah langsung ikut menggoda Rafia Ahmad Kok ngomongnya Mbak Yuni, kalau tanpa aku Wahyu Setianing si Budi Goda Christina Lebih lanjut, Rafia Ahmad juga tak lupa mengajak Yuni Sarah untuk berkolaborasi bareng di channel Youtubenya Nanyi sama Nagita bagus, kata Rafia Ahmad Namun Yuni Sarah langsung respon dengan ketawa sambil memegang kepala Rafia Ahmad, Mbak Adi sendiri Tak lama, pertemuan singkat Rafia Ahmad dan Yuni Sarah banjir dikomentari netizen Duh, tatapan Mbak Yuni Sarah ke AA Rafi, begitu sadar AA Rafi, tatap Sebut collab sama Nagita baru, cair tatapannya Ujar netizen Itu kayak ke anaknya aja kali, ngemong bukan menjurusnya ke yang lain Mbak Yuni itu keperibidannya bagus Imbuh yang lainnya Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Terkait ajakan Rafi Ahmad Terkait dengan kakak Chris Dayanti Yuni Sarah pegang kepala Rafi Atau tatapannya menurut kalian Tatapan apa, terpesona atau masih adakah sisa-sisa masa lalu Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton